Full filter atau saringan bahan bakar untuk mobil L300 Contoh saringannya seperti ini Ini adalah jenis saringan solar atau filter solar untuk jenis mobil E300 yang versi lama atau yang belum Euro 4 Ini bisa kita lihat sendiri dari bentuk saringannya Banyak dari kita pengguna mobil tahun tinggi ini atau L300 versi Euro 4 ini sangat banyak terjadi kesalahan dalam membeli filter solar Mereka pikir untuk filter solar antara L300 yang lama dan Euro 4 ini punya persamaan Kalau dilihat seperti ini atau seperti fisiknya ini punya persamaan yang bisa dipakai untuk semua mobil E300 Apalagi kalau untuk mobil E300 yang sudah Euro 4 Ini banyak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dalam membeli saringan solar ini atau filter solar ini Maka disini akan saya coba bantu jelaskan perbedaan antara saringan solar L300 yang belum Euro 4 atau L300 yang Euro 4 Ini ada dua kemasan ini bisa kita lihat sendiri ada dua kemasan saringan solar atau filter solar Ini adalah sama-sama filter solar asli Mitsubishi Ini adalah kemasan yang versi lama sedangkan ini adalah kemasan untuk L300 yang Euro 4 Mungkin dari segi kemasan saja sudah ada perbedaan antara Euro 4 dan yang belum Euro 4 atau dengan L300 yang lama Maka disini akan saya coba bantu jelaskan perbedaan apakah bisa dipakai untuk L300 yang versi lama ataupun tidak bisa Ini makanya akan saya coba bantu jelaskan Ini adalah saringan solar atau filter solar L300 versi Euro 4 ini bisa kita lihat dari segi saringannya Dari sini saja kita dapat menilainya banyak perbedaan antara kedua saringan solarnya sendiri atau full filter dari kedua mobil ini Untuk perbedaannya ini bisa kita lihat dari secara fisik dan warna sudah ada perbedaan Dan nomor 4 pun ini sudah pasti banyak perbedaan ini bisa kita lihat sendiri Makanya bagi kita pembeli atau khususnya pembeli filter solar untuk Euro 4 ini seringkali terjadi kesalahan bahkan ada yang sudah membeli tapi tidak bisa memakainya Penyebab dari filter solar L300 lama tidak bisa dipakai untuk L300 Euro 4 Yang pertama ini bisa kita lihat dari pengikat atas ini bisa kita lihat Kalau untuk L300 versi lama ini bagian dari pengikat dari pompa solar ini sendiri ini bisa kita lihat dia menonjol ke atas Ini bisa kita lihat dia menonjol ke atas dan seal dari karet ini sendiri pun ini bisa kita lihat Dia melebar kalau untuk mobil L300 versi lama Sedangkan untuk versi Euro 4 untuk filter solarnya ini bisa kita lihat kalau dari segi pengikat dari pompa solarnya sendiri Ini sudah rata dia tidak menonjol seperti saringan solar L300 versi lama Dan sealnya sendiri ini bisa kita lihat dia lebih kecil ini bisa kita lihat sendiri dia lebih kecil dibandingkan dengan versi yang lama Makanya disini bisa kita lihat sendiri perbedaan dari kedua saringan solar L300 Ini L300 versi lama sedangkan ini adalah L300 versi Euro 4 Jadi kesimpulan bagi kami disini untuk L300 Euro 4 ini filter solarnya tidak boleh dipakai atau tidak bisa memakai filter solar L300 versi lama Ini sudah pasti tidak bisa Walaupun kalau kita lihat fisik seperti ini Fisik dari sensornya pun ini sudah sama Tapi kalau untuk pengikat dari atas ini sudah pasti ada perbedaan Makanya bagi kita pengguna L300 versi Euro 4 Belilah saringan yang sudah khusus untuk Euro 4 Jangan memakai atau jangan membeli dengan versi L300 lama Ini sudah pasti tidak bisa dipakai Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua Terima kasih telah menonton!